dia lama tidak jogging lama tidak berolahraga yang kita takutkan nanti fisiknya akan ngedrop cepet gas waduh hu 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 Hai ayo 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 dan sebetulnya pada topik inti adalah pagi ini kita punya satu materi kemarin sempet ada yang menanyakan ada yang mempertanyakan ada ndak jantan 8 bulanan sing tergolong pantas atau luas nah disini ada dari sisi kepala luar telinga panjang hampir saksikut ini tiga puluhan lebih 33 atau 35 tapi lebih hai 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 u Hari ini kita tidak akan kemana-mana, nanti sore paling kita berkunjung ke kandang teman-teman Ada juga undangan teman-teman yang mau mengeluarkan materi jantan yang segede Brahman ini Nah hari ini kita pagi manfaatkan waktu luang dulu Sebelum kita menuju kemana-mana kita berinteraksi dulu dengan Brahman Kita keluarkan mumpung panas dan sebetulnya nanti ada materi tambahan Ada materi tambahan satu ekor calon pejantan di usianya yang masih 8 bulan Calon jumbo berkaki besar ekor jentar Brahman kelihatan dari beberapa hari setelah lebaran memang belum kita mandikan Dan kelihatan dekumalnya, kelihatan kuning-kuningnya Hari ini nanti kita akan coba untuk memandikan supaya biar agak teman-teman lebaran kuning Kira ada emosi, masalah emang ada beberapa banyak rutina yang kumat kawin Dia lama tidak jogging, lama tidak berolahraga Yang kita takutkan nanti fisiknya akan ngedrop Ngongklo, si 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 ngongklo melayu Males Males Kelihatan males juga Kumal Ayo Sebetulnya kita harus ajak robet Tapi robet lagi aneh Aneh robet sariawan Penyakitnya sariawan Sebetulnya kita harus menyebabkan Dan kelihatan Sekurang lebih matang Aneh What? Aneh 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 sudah cukup joggingnya kita disini kita lebih baik muter nanti kita langsung sambung kita interaksi dengan Robert Brahman dan juga ada satu materi yang mau dijual lebih baik ini kamera mungkin di depan karena ini larinya mesti akan kenceng banget Ayo cepet guys cepet gas waduh ayo 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 ay Hai dan saya masih juala biar diambil pernafasan dulu biar tarik nafas dulu keju mungkin kaki-kakinya kamera mainnya aja nggak mampu kamera mainnya aja nggak mampu untuk mengikuti lari kita enggak ada drone dia kelihatan banget lama tidak kita ajak jogging lama tidak kita ajak jalan-jalan akhirnya juga ngos-ngosan kita kasih hadiah ini kita kasih gedang rojo supaya tujuannya gedang rojo poja ngerajak ya coba kita akan keluarkan robot juga dia sedang sariawan pet 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 Terima kasih telah menonton Kalau seandainya dari kecil itu Brahman memiliki ciri fisik terkait dengan bulu yang sudah seperti ini Seperti robet ini Kemungkinan di usianya Brahman yang 2,5 hampir mendekati 3 tahun itu Bulunya bisa biar-biar Ini berbeda memang Dari sisi jenis bulunya Kalau ini dengan Brahman memang lebih berpeluang tebal ini Brahman lebih cenderung ke bulu besar Kalau robet ini lebih cenderung ke bulu halus, lembut Dia lebih dominan nanti ke depannya Ketika kita rawat dengan baik akan Drewal Kepiur, kepiur, kepiur Ketika kita ajak lari itu eksotiknya Kelihatan pada bulunya di area-area ini Biar, biar, biar Nah kelihatan bulu suri yang di atasnya saja ini sudah mulai panjang Bahkan dia masih berusia di 8 bulan Ini robet masih mengalami gangguan pada mulutnya Ini ada sariawannya Ada sariawan Nanti kita mintakan salep Kita mintakan obat-obat ke dokter hewan Kejalannya baru 3 hari Namun saking cepatnya kalau sariawan terus Terus Jentol Tapi ini obatnya cukup dioleskan saja Nanti gani yuk Cepat sembuh sebenarnya Ini juga beberapa hari tidak keluar Tidak kita ajak interaksi Seharusnya tadi diajak lari-lari Cuman masih Kasian kalau robetnya ini Robetnya masih Pemulihan Dan sebetulnya pada topik inti adalah Pagi ini kita Punya satu materi Kemarin sempat ada yang menanyakan Ada yang mempertanyakan Ada tidak jantan 8 bulanan Yang tergolong Pantes Atau luas Nah disini ada Harganya juga cukup ekonomis Yuk kita Kocai Satu persatu Kalau kita melihat kepala Dari sisi kepala Bluer Telinga Panjang Hampir saksikut Ini 30an lebih 33 atau 35 Tapi lebih Nah seperti ini Kambing ini berusia 8 bulan Dan kondisi Sebetulnya kalau dewasa Kambing ini akan memiliki karakter Mata juga redup Dagu juga lumayan tebal Hidung juga sudah pesek Cuman ini ada beda Tanduknya ini dengan Robet itu beda Lebih berisi ini Lebih tebal ini Kalau robet Lebih pipih Lebih tipis Dan Rapi Kalau ini memang agak ada ngerawatnya Jadi Tanduk yang berbentuk Seperti ini itu ngerawatnya nanti Kita kalau tahu patar besi itu Digosokkan terus di atasnya Digosokkan Sini sama bawah Supaya nanti Membeluk Membentuk Kalau ke depan itu Keserasiannya melengkung Terus berbentuk pipih Namun kambing ini memiliki kelebihan Kalau kita melihat dari sisi Kaki-kaki Kaki-kaki ini memang gede-gede Jumbo-jumbo Dan jelas Kalau kambing ini ke depan juga Memiliki Akan memiliki postur yang Jumbo tentunya Dengan Usia segini Kaki kelihatan sudah seterek Tinggi badan juga Sudah termasuk Sangat tinggi Kalau ini ukurannya juga Sudah sekitar Hampir 80 cm Dan ekornya juga Dia kebetulan Ekornya tegak Ekornya itu Tidak Tidak ngelani Kalau masalah rewas-rewas Dan lain-lain Terkait masih bulu cempe Karena ini memang Benar-benar masih cempe Dan berapa sih harganya Untuk kambing ini Kambing ini Kita tawarkan harganya 6 juta setengah saja 6 juta setengah Game BBT teman-teman Game BBT Supaya ini juga Golongannya ekonomis Kalau kita secara estimasi Hitungannya 6 juta setengah itu Ketika ngeweni Bapun limau saja Dan ini masih prospek Jangka panjangnya Masih luar biasa Karena ini masih Satu tahun saja belum Masih jauh Sekitar 4 bulan lagi Baru berusia satu tahun 4 bulan ketika Konsistensi Dan rawatannya bagus Itu tentunya Untuk teman-teman juga Bisa memaksimalani Dan menjadi lebih besar Proporsional tubuhnya Nanti sore kita akan lanjut Vlog kita yang betina-betina Nanti sore kita akan lanjut Upload vlog kita yang Induk ataupun darah Baik materi ekonomisan Ataupun luwesan Namun pagi ini Intinya adalah Ini Karena sempat kemarin Kita beberapa hari yang lalu Review dua ekor Review dua ekor Jantan Kelupaan Ternyata masih ada satu yang Belum ter-review Dan ternyata ditanyakan Detailnya seperti apa Dan sebetulnya Saya mau jawab Siapa kemarin yang tanya Dan yang komen Susah banget Denyari Akhirnya kita Konten lagi Pagi ini Supaya nanti Teman-teman mudah menemukan Yang mana Intinya Itu adalah Satu ekor Jemoko Mau kita jual Seharga 6 juta setengah Kepi Sudah Tinggal Ngasah Berahman pagi ini Minta Ini loh yang dimaksud Minta mandi sebenarnya Ini loh yang dimaksud Patar besi Namun kita Alih fungsikan Dan salah fungsikan Ini Untuk patar sumu Ini murah Paling 50 ribu Di toko-toko besi Tentunya banyak Nah Kalau model tanduk Yang seperti ini Kita biasanya Gosoknya yang di Darah atas ini Dan supaya Ini rotok tipis Ini darah atasnya Ini rotok digosok Terus 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 Nah Seperti ini kan Agak membentuk Sudut Digosok Sehingga Membentuk Rodok pipih Dan ini sebaiknya Kita Good duty Ten Jangan sampai terlalu dalam Kalau terlalu dalam Kadang-kadang nanti Kena cempurit Repot juga Fungsi dari ini Ini kan ada satu Datar Yang sini Sisi sini kan datar Sisi sini melengkung Dan ini yang melengkung Adalah untuk yang bagian sini Kalau untuk tanduk Khususnya bagian bawah Nah bagian bawah ini Nanti dia sekali Sekali satu sisi Sisi aja Kita gosok-gosok Nanti dia akan membentuk Lengkungan Dia akan membentuk Lengkungan Dan pada akhirnya Dewasanya Dewasanya nanti dia akan Ke belakangnya Sampai ini Meluat Jangan ditunggu Terlalu lama Kalau jenis Jenis tanduk Yang tebal Kalau kita terlalu lama Tidak ada perawatan Itu nanti Danelek Nah Yang atas Sudut yang atas Kita tipiskan Pakai yang datar Terus yang bawah Pakai yang lengkung Gosok-gosok Ini mau dijual Dan ini juga Bukan milik Saya sendiri Tapi ini punya temen Purworejo Punya temen Purworejo Yang hari ini mau dijual 6 juta setengah Tentunya bisa dinego Karena beliau Pingin Ini dijual ke pedok Mau dijual ke betina Seng Kawinan Tombok geleng Intinya seperti itu Sudah kita lonceng Berapa menit 17 17 menit Oke cukup Dan hari ini Topik inti sari Adalah seperti itu Bahwa kita kemarin Sempat kelupaan 1 Dan ini mau dijual Satu ekor Calon pejantan Usia 8 bulan Dengan harga 6,5 Dan tentunya Kita akan lanjut Untuk bermain-main Dengan brahman Memandikan dengan brahman Dan ropet Tentunya Untuk temen-temen Jangan lupa selalu dukung Channel kami Kamping Kalising TV Dengan cara di subscribe Bunyikan loncengnya Di lagi komen Serta di share Sebanyaknya Agar video kami Bermanfaat Untuk temen-temen Peternak Indonesia Selamat pagi Dan mati Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih telah menonton